kolom berupa warna kita tutup burung kita mau mencari nomor tiga mati yang keluar adalah biru nomor enam yang berubah adalah krim nomor satu adalah hijau Halo saya Apri Selamat datang di video saya apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share Halo teman Excel pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi lockup fungsi lockup sendiri merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi fungsi lockup bisa mencari dalam bentuk kolom maupun dalam bentuk baris disini saya mempunyai beberapa tabel tabel pertama itu nomor barang warna dan harga pesannya kita mau mencari nilai yang ada pada G4 ada pun sintak lockup ketik lockup kurung lockup fully evaluate disini ada dua buah jenisnya ada yang menggunakan result vector ada yang menggunakan array kita pelajari dulu yang jenis pertama untuk lockup value adalah nilai yang dicari yaitu G4 kemudian pemisah argument lockup vector misalnya kita disinilah dicari adalah nilai berupa angka yang ini kita pilih yang ini karena nanti kita cari nilai ini berdasarkan nilai angka ini 1 2 3 4 5 6 kemudian pemisah argument misalnya kita mau mencari dengan menampilkan nanti yaitu berupa warnanya kolom berupa warna kita tetep kurung kita mau mencari nomor tiga mati yang keluar adalah biru nomor 6 yang berubah adalah krim nomor 1 adalah hijau untuk lockup vector nya lockup vector yang pertama lockup vector harus merupakan tabel dari nilai pencarian atau nilai dari lockup value kemudian lockup vector harus tersusun secara perurut dari yang kecil sampai terbesar apabila lockup vector yaitu B4 dan B49 ini acak maka hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita misalkan disini kita buat empat disini tiga disini satu disini dua disini enam baru lima maka Pak saat kita klik sini empat makanya keluar merah seharusnya kita hijau kan saat kita klik sini tiga merah dua merah enam kuning seharusnya awal sama 5 merah nah maka hasilnya tidak sesuai dan keinginan jadi memang harus berurutan kalau angka dari yang terkecil kita pakai itu minus baru sampai terbesar kalau seandainya abjad biasanya kita mengambil berdasarkan kolom C arti kolom C ini harus kita urutkan dulu dari ABCD seperti itu yang di shot adalah barang Oke A sampai Z nah batu yang terkecil kan G ruka makanya kita rupa pada lockup vectornya ini lockup vectornya kita rupa bukan lagi eh pada B tetapi kita ubah Hai di sini kita ambil kasut warna biru jam meja rupanya ungu apabila kita mau ambil mata uang tinggal rupa pada esok vectornya ini result hope bid aku ini atau matis tes waktu akan berflok kelemahan satu lagi pada lockup yaitu kalau berdasarkan angka akan mencari nilai yang selalu mendekati saya sini 10 20 30 sopan seterusnya kita rubah dulu yang ini apa faktornya ke B ke kolom B4 sampai B9 kemudian kita entet kita ambil nilai 10 bisa ke 10 tadi kan keluar apabila kita klik sini 11 nilai tetap ini tetap 1000 menampilkan harga ini apabila ketik 25 maka dia akan mendekati pada nomor 20 yaitu 30.000 apabila kita ketik 61 maka yang keluar adalah harga yang 60 jadi lockup ini tidak bisa membuat yang sama kucis tetapi membuat yang mirip fungsi lockup juga bisa digunakan untuk yang berupa row atau baris kalau saya baris berarti untuk lockup faktornya kita ambil sini 123456 berurut kemudian misalnya kita mau mengambil yang barang kita ambil dari B13 sampai G13 kita ambil di satu maka yang keluar kursi ambil ini F5 kalau ada setrika kita ambil ini F6 luar ini adalah kulkas nah bagaimana dengan bentuk lockup yang kedua bentuk lockup yang kedua apabila area nya sesuai dengan kolom yang dicari maka hasilnya akan sama dengan nilai yang dicari kalau kita mencari nilai 10 kalau 11 akan keluar 10 karena 11 mendekati dari 10 karena sifat lockup adalah lebih mendekati kalau kita mau mencari warna maka yang di blok area nya yaitu harus mengikuti dari B tersebut nah untuk 10 merah untuk 20 biru ke-30 krim ke-38 tetap krim karena dia akan membaca yang 30 ini yang paling bawah 49 dia akan warna hijau ke-50 akan masuk ke ungu nah demikian si vlog up yang saya jelaskan silakan like share dan jangan lupa subscribe akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati